Seorang nenek 80 tahun asal Pakistan meninggal setelah dioperasi oleh seorang petugas keamanan yang berpura-pura menjadi dokter. Dilaporkan oleh The Independent, nenek yang bernama Shami Mabegum menjalani operasi di rumah sakit Mayo di kota Lahore pada 17 Mei lalu. Rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit terbesar milik pemerintah Pakistan. Begum dibawa ke rumah sakit itu oleh keluarganya untuk mengobati luka punggung yang kemudian dirujuk ke ruang operasi. Saat itulah pelaku yang bernama Muhammad Wahid Bud yang menyamar menjadi dokter mendekati mereka dan menawarkan bantuan untuk mengoperasinya. Namun karena hak cipta, kami tidak bisa menampilkan foto aslinya. Menurut AFP News Agency, seperti yang diberitakan oleh Newsweek, Bud sendiri merupakan mantan petugas keamanan yang sempat bekerja di rumah sakit itu, tapi kemudian dipecat. Meski tidak jelas jenis operasi apa yang dilakukan oleh Bud, keluarga Begum tahu bahwa prosedur itu dilakukan untuk mengobati luka di bagian punggung dan dilakukan di ruang operasi di mana petugas medis resmi juga ada di sana. Keluarga Begum telah membayar biaya operasi kepada Bud, serta dua kunjungan rumah untuk memeriksa dan merawat luka pasca operasi. Namun lukanya tak kunjung sembuh dan bahkan mengalami pendarahan, sehingga keluarganya segera membawa Begum kembali ke rumah sakit sekitar dua minggu setelah operasi. Dan disanalah mereka baru mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bahwa Bud bukanlah dokter, tapi hanya seorang mantan petugas keamanan rumah sakit. Staf rumah sakit Mayo mengatakan Bud telah dipecat dua tahun lalu karena mencoba memeras uang dari beberapa pasien. Menurut seorang juru bicara kepolisian Lahore, Ali Safdar, Bud kini telah didakwah dan ditahan di kantor polisi. Sedangkan seorang petugas medis diskors karena telah membantunya di ruang operasi. Namun masih belum jelas bagaimana ia bisa mendapatkan akses untuk meminta rekam medis pasien dan bahkan sampai melakukan prosedur operasi. Kami tidak bisa memantau apa yang dilakukan setiap dokter dan apa yang dilakukan setiap orang setiap saat. Ini rumah sakit yang besar, kata seorang pejabat rumah sakit Mayo. Sementara itu, pihak kepolisian bekerjasama dengan rumah sakit untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Begum untuk mengetahui penyebab kematiannya. Polisi perlu mengetahui dengan pasti apakah ia meninggal sebagai akibat komplikasi dari operasi atau tidak agar bisa menetapkan hukuman untuk Bud. Pemuda asal Korea Selatan meninggal setelah seorang dokter hantu melakukan operasi secara ilegal. Pemuda 24 tahun bernama Kwon Daehee menjadi korban malpraktik pada tahun 2016 lalu. Sebelum meninggal, Kwon merasa tidak percaya diri dengan penampilannya dan sering menggunakan aplikasi edit foto untuk membuat rahangnya menjadi lancip seperti banyak idol K-pop. Meski begitu, Kwon tetap merasa tidak puas dan percaya bahwa operasi plastik bisa membuatnya lebih sukses. Keluarganya berusaha untuk mencegahnya menjalani operasi plastik. Tapi ia akhirnya mendaftar ke sebuah klinik khusus operasi rahang di daerah Kangdam secara diam-diam. Operasi yang ia lakukan pada 8 September 2016 itu awalnya berjalan dengan baik. Kwon disuntik anestesi dan dokter mulai membedah bagian rahangnya. Namun di tengah operasi, dokter bedah tiba-tiba meninggalkan ruangan dan digantikan dengan seorang dokter hantu. Yaitu seorang dokter yang disewa dokter utama untuk menggantikannya saat pasien berada di bawah pengaruh bius total. Sesaat setelah dokter hantu itu masuk, Kwon mengalami pendarahan hebat sehingga ia segera dilarikan ke rumah sakit. Keluarganya pun ditelepon dan bertemu dengan dokter hantu tadi. Kepada keluarga Kwon, dokter hantu mengatakan bahwa prosedur operasi telah berjalan sesuai rencana dan menawarkan rekaman CCTV di ruang operasi klinik. Setelah melihat rekaman CCTV berulang kali, ibu Kwon menyadari bahwa dokter hantu tidak menyelesaikan operasinya meski berhasil memotong tulang rahang Kwon. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, dokter utama maupun dokter hantu itu hanyalah dokter umum yang tidak memiliki izin operasi plastik dan baru saja lulus dari fakultas kedokteran. Dalam rekaman CCTV juga terlihat bahwa dokter hantu itu pergi meninggalkan ruang operasi saat Kwon sedang mengalami pendarahan hebat. Sementara para perawat yang masih berada di ruangan itu terlihat tidak merawat Kwon dan hanya memperbaiki riasan, melihat ponsel masing-masing, dan mengepel lantai di sekitar ranjang operasi. CNN melaporkan keluarga Kwon mengajukan kasus perdata terhadap klinik tersebut dan menuduh mereka lalai karena telah gagal menyelamatkan pasiennya. Pada Mei 2019, keluarga Kwon memenangkan kasus dan telah mendapatkan ganti rugi sebesar 430 juta won atau sekitar 5,6 miliar rupiah. Tiga dokter yang terlibat dalam kasus ini harus menghadapi tuntutan pidana pembunuhan. Dua dokter dan satu asisten perawat didakwa melakukan tindakan medis tanpa izin, sedangkan seorang dokter didakwa melanggar undang-undang medis karena melebih-lebihkan iklan promosi. Koko Xiu Xixing, wanita 23 tahun asal Malaysia, kehilangan nyawanya setelah menjalani prosedur sedot lemak atau liposuction di sebuah salon yang tidak berlisensi pada 17 Oktober lalu. Dalam sebuah wawancara dengan Xinqiu Daily News, kakak laki-laki Xiu, Xiu Mingan, bercerita bahwa adiknya baru saja kembali dari Afrika Selatan pada akhir Agustus lalu untuk mempersiapkan pernikahannya. Karena Xiu ingin tampil terbaik di hari besarnya itu, maka ia mencari prosedur kecantikan di internet. Xiu kemudian menemukan sebuah salon kecantikan online di Ceras yang melayani prosedur liposuction. Ia juga telah membayar sebesar Rp 2.500.000 atau sekitar Rp 8,8 juta untuk prosedur sedot lemak dari lengannya. Lalu pada Sabtu siang, Nona Xiu mengunjungi salon tersebut untuk pertama kalinya dengan ditemani oleh seorang teman. Ia kemudian menerima sebuah injeksi untuk anestesi saat datang. Namun sekitar 30 menit setelah injeksi, Xiu mulai merasa tidak enak badan dan satu jam setelahnya detak jantungnya berhenti. Xiu segera dilarikan ke rumah sakit, namun usaha untuk menghidupkannya kembali gagal dan ia dinyatakan meninggal pada pukul 5 sore. Xiu berkata bahwa keluarganya sangat berduka karena mereka tidak bisa tiba di rumah sakit tepat waktu ketika adiknya meninggal. Menurut pengakuan Xiu, penanggung jawab dari salon kecantikan itu tidak hadir saat prosedur itu berlangsung dan ia juga tidak datang ke rumah sakit hingga pukul 8 malam. Setelah kami tanya berulang kali, penanggung jawab salon kecantikan mengaku bahwa mereka tidak memiliki lisensi prosedur kecantikan medis. Mereka hanya memiliki prosedur kecantikan biasa. Ujar Xiao kepada Xin Xiao Daily. Dan ternyata ahli kecantikan yang melakukan prosedur tersebut kepada Xiao juga tidak punya lisensi profesional. Xiao Mingan berkata bahwa keluarganya telah melaporkan insiden tersebut dan kini sedang dalam proses menerima kematian adiknya. Mereka juga sedang menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian adiknya. Sementara itu, dua pemilik salon, seorang wanita dan putrinya, telah ditahan untuk menjalani proses pemeriksaan terkait kematian Xiao. Dilaporkan oleh The Star seperti yang dilansir dari The Stray Times. Kepala Polisi Kuala Lumpur, Saiful Azli Kamaruddin, dalam konferensi persnya pada 19 Oktober menyatakan bahwa polisi masih menyelidiki penyebab kematian Xiao. Paket liposuction di salon tersebut diiklankan dengan harga Rp 1.500 hingga Rp 3.800 atau sekitar Rp 5,3 juta hingga Rp 13,4 juta. Prosedur itu diketahui telah dilakukan kepada paling sedikit 10 pelanggan, menurut media lokal. Xiao berkata bahwa adiknya yang pernah menjuarai kompetisi modeling ASEAN di tahun 2014 punya gaya hidup yang sehat dan selalu memperhatikan fisiknya. Ia berharap agar pengalaman adiknya bisa menjadi peringatan bagi wanita muda lain.